Pesan lawas Rizky Bilar untuk Lesti Kejora viral, netizen merinding karena dianggap mirip orang pamitan. Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini tampak makin harmonis, meskipun keduanya ada juga yang ingin menjatuhkan karir mereka. Permasalahan itu pun sempat menggegerkan publik. Rizky Bilar sempat menyampaikan pesan mengharukan kepada Lesti Kejora dalam sebuah acara khusus di kanal YouTube Leslar Entertainment. Di situ, tampak Rizky Bilar mengaku kagum dengan sikap Lesti Kejora selama mereka berumah tangga. Di mata Rizky Bilar, Lesti merupakan wanita yang kuat dan hebat. Dalam perbincangan tersebut, Rizky Bilar menyebut pertemuannya dengan Lesti tak hanya dipenuhi rasa syukur, namun juga harapan abadi saat keduanya sudah tak ada lagi di dunia ini. Kata-kata itulah yang membuat beberapa warganet berpikiran bahwa pesan lawas dari Rizky Bilar kepada Lesti itu terasa seperti pesan untuk pamitan. Dan, komentar-komentar warganet tersebut bermunculan setelah video ini diunggah ulang akun Instagram atlambe garis bawah dan lalu viral. Terlihat dalam kalimat yang disampaikan Rizky Bilar, ia menyebut Lesti Kejora sebagai sosok wanita yang kuat dan hebat. Kamu adalah wanita kuat, tanpa saya pun, kamu tetap mampu berdiri. Ucap Rizky Bilar mengutip rekaman yang awalnya berasal dari vlog di kanal YouTube Leslar Entertainment. Saya yakin juga, kamu bisa menuntun anak-anak kamu nanti kelak sampai dewasa, bisa menjadi orang yang hebat, orang yang berbakti, sambung Rizky Bilar. Selanjutnya, Rizky Bilar menyatakan bahwa dirinya merasa bersyukur lantaran bisa berumah tangga dengan Lesti Kejora. Ia juga mengungkapkan harapan ketika mereka sudah tak bersama lagi di dunia ini. Saya sangat bersyukur punya kesempatan untuk bersama kamu, walaupun tidak lama untuk kita bersama di dunia ini, ucap Rizky Bilar. Namun, mudah-mudahan kelak nanti kita akan bertemu di tempat yang terbaik, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita, sambung Bilar. Gara-gara pesan tersebut viral lagi, sejumlah warganet pun langsung mengaitkannya dengan pertanda masa depan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kok kayak pamitan, merinding, kata seorang warganet. Di luar pesan tersebut, Rizky Bilar baru-baru ini berhasil meloloskan mobil miliknya untuk dilelang dalam rangka membantu warga Palestina di jalur Gaza. Alhamdulillah, selesai sudah proses serah terima lelang mobil pertama saya yang mana hasil pelelangan tersebut akan-akan didonasikan seluruhnya untuk warga Gaza, Palestina, tulis Rizky Bilar, akhir pekan lalu. Semua hasil dana lelang ini 100% akan langsung diserahkan dan disalurkan langsung untuk bantuan warga Gaza yang diperantarai oleh Ed Bangonim melalui yayasan beliau. Semoga ini sedikitnya bisa bermanfaat dan bisa menjadi kebaikan dan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini, sambungnya. Jazakallah, hair juga buat Kang Ed Febriana Gungovisial Ed Rumah Garis Bawa Up yang sudah berpartisipasi. Mohon dijaga ya Kang, itu mobil penuh kenangan perempuan terakhir yang saya bawa naik mobil itu istri saya pas masih pedekat, tutup Bilar. Rizky Bilar bantu warga di Palestina hingga rela jual mobil senilai 350 juta rupiah. Rizky Bilar.